Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menindaklanjuti laporan PPATK terkait dengan pegawai yang terlibat dalam kasus transaksi mencurigakan. Hukuman disiplin 352 pegawai telah diberikan mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian pegawai. Sementara tentang dugaan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunggu hitungan dugaan transaksi mencurigakan ini di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari surat-surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD bilang 300 triliun yang dimaksud itu bukan masuk rana tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan lebih besar nominalnya daripada korupsi. Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyane. Karena begini, kemarin kami ambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja 160 triliun. Hitungan intelijennya. Temuan terbaru PPATK Rafael Aluntri Sambodo, sodara, punya yang namanya safe deposit box di salah satu bank usaha milik negara berisi uang puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Fandana mengonfirmasi, benar ada puluhan miliar mata uang asing di safe deposit box di luar rekening 500 miliar milik Rafael. Belum selesai pengusutan kasus ex-pejabat pajak berharta fantastis Rafael Aluntri Sambodo. Kini muncul adanya laporan terasa di mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah yang diduga melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Nah kita kupas bersama dengan Yustinus Prastowo, staff khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi. Selamat petang Pak Yustinus. Selamat petang Mbak Udri. Oke jadi sebelum sampai ke sana jadi pertanyaan saya yang pertama adalah jadi Pak Menko dan juga Bu Sri ini sama-sama tetap mendukung satu sama lain ya terkait dengan dugaan 300 T ini di lingkungan Kementerian Keuangan? Ya tidak hanya untuk kasus ini sebelumnya di Satgas BLBI Bu Menteri Pak Menko juga sangat solid, sangat terat dalam membantu negara untuk melakukan tindak lanjut penuntasan kasus BLBI dan sekarang juga kasus korupsi yang sedang terjadi. Jadi saya rasa komitmen itu tidak perlu dilakukan dan kami juga berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Pak Menko dan juga dari banyak pihak Mbak Udri. Kalau tadi di dalam konferensi pers Pak Mahfud bilang 300 T ini indikasinya lebih ke TPPU karena ternyata pencucian uangnya lebih besar daripada tindakan korupsinya dan ini didapat dari intelijen keuangan. Nah tanggapan dari Bu Sri Mulyani kan mempertanyakan ini dari mana hitungannya Pak Yus? Ya kami tegaskan sekali lagi memang Kementerian Keuangan sampai detik ini tidak pernah menerima surat yang isinya adalah nilai nominal sebesar 300 triliun tersebut. Surat terakhir yang kami terima hari Kamis kemarin adalah surat yang berisi rekapitulasi informasi dan LHA dari PPATK yang sebagian besar sudah kami tidak lanjuti juga tetapi tidak menyebutkan nominal atau angka. Ini yang memang kami pertanyakan dan kami menghormati kewenangan PPATK termasuk Pak Menko terkait hal ini itu adalah data intelijen disampaikan tadi yang memang tidak disampaikan secara sembarangan ke banyak pihak. Untuk itulah kami tadi menyampaikan Bu Menteri menggarisbawahi bahwa kami belum menerima surat tersebut tetapi kami siap bekerja sama. Jika nanti PPATK melalui Pak Menko Polhukam akan membedah angka-angka ini kami sangat siap dan komitmen kami tetap sama. Kami ingin menuntaskan dan menindak degas jika itu menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Kalau punya uangnya juga termasuk di safe deposit box itu juga tidak tahu dari lingkungan Kementerian sendiri Pak Yus? Tidak terendus? Ya, Kementerian Keuangan punya keterbatasan kewenangan. Kami menerima laporan LHKPN, laporan LHK, informasi yang sumbernya dari beberapa pihak lalu kami integrasikan dalam sistem untuk diverifikasi dan dilakukan profiling. Sekali lagi, kami punya keterbatasan. Untuk itulah kami secara periodik. Jadi Mbak Audrey dari tahun 2007, ini sejak Bementeri Keuangan, Bu Sri Mulyani menjadi Menteri periode Pak SBI, telah membuat MOU dengan PPATK waktu Pak Yunus Hussein. Dari 2002 sampai dengan 2023 ini, bahkan sudah ada sekitar 266 surat yang tadi menyangkut 467 pegawai. Dan totalnya benarkah sampai 300 triliun dalam surat itu kalau ditotal-totalin Pak? Nah, dan dari 266 surat tersebut, 70 persennya itu surat dari kami yang kami mintakan secara proaktif ke PPATK. Kami sudah mencoba melakukan penjumlahan, Mbak Audrey, terhadap informasi yang kami terima di surat-surat tersebut. Kami sudah tidak lanjuti semua dengan hukuman disiplin dan lain-lain, tetapi kami tidak menemukan angka sebesar 300 triliun tersebut. Sudah ditandang lanjuti, tapi masih menunggu temuan dari 300 triliun terkait dengan transaksi mencurigakan yang dibilang oleh Pak Mahfud MD Menko Pulkam. Terima kasih, Yusinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Saya selalu, Bapak. Terima kasih, Yusinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan Bidang.